La ilaha illallah Alhamdulillah pemirsa masih di berita islami masa kini dan tema yang berikut ini sangat bermanfaat bagi para orang tua termasuk kita Nica ya, ini tentang anak betul, karena gini memang bakat anak itu kan setiap anak mempunyai bakat yang berbeda-beda tapi ternyata salah satu cara untuk kita bisa mengetahui bakat anak itu melalui sudik jari wah ini penting banget ya supaya kita bisa lihat nih anak kita bakatnya kemana ada hubungan dengan sudik jari untuk lebih jelasnya, ini dia berita Sidik jari dan bakat anak dalam islam setiap manusia memiliki bentuk sidik jari yang unik dan berbeda dari orang lain bahkan sekalipun mereka yang kembar identik namun sidik jarinya tidaklah sama keunikan ini membuat sidik jari berperan penting dalam proses mengidentifikasi data diri seseorang seiring perkembangan, diketahui juga bahwa ada sebuah metode yang dipakai untuk mengetahui potensi dan bakat anak melalui sidik jarinya bagaimana islam memandang hal tersebut? Pemirsa beriman sebelumnya orang menghargai sidik jari sebagai lengkungan-lengkungan biasa tanpa makna khusus namun dalam Al-Quran Allah merujuk kepada sidik jari yang sedikitpun tak menarik perhatian orang waktu itu dan mengarahkan perhatian kita pada arti penting sidik jari yang baru mampu dipahami di zaman sekarang pada abad ke-7 Masehi Al-Quran telah menyebutkan bahwa sidik jari menjadi tanda pengenal manusia dalam Al-Quran disebutkan mudah bagi Allah untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya pernyataan tentang sidik jari manusia secara khusus ditekankan dalam sebuah firman Allah Ta'ala yang artinya apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? iya, bahkan kami mampu menyusun kembali ujung jari-jarinya dengan sempurna Quran Surah Al-Qiyamah ayat 3 hingga 4 disebutkannya ujung jari atau sidik jari ini tentu memiliki makna khusus terlebih hal ini dikatakan oleh pencipta alam semesta setelah dikaji selama bertahun-tahun serta didukung dengan teknologi barulah diketahui tentang pentingnya bagian tubuh yang satu ini layaknya barang yang memiliki kode unik manusia pun diberikan kode unik seperti sistem barcode sebagaimana yang digunakan sekarang ini seiring berkembangnya zaman selain tes psikologi kini dikenal pula metode lain untuk mengetes potensi anak adalah sebuah metode pengukuran dengan pemindaian sidik jari anak untuk mengetahui gaya bekerja otak yang paling dominan dalam kaitannya dengan potensi bakat motivasi, karakter, dan gaya belajar anak proses analisis sidik jari ini dianggap dapat memberikan arahan bagi orang tua dalam menentukan pola pengasuhan yang tepat serta mendeteksi sampai sejauh mana daya tahan seorang anak terhadap stres dikatakan pula bahwa hasil dari analisis sidik jari ini bersifat objektif tanpa dipengaruhi unsur kondisi fisik seperti sehat atau sakit dan unsur psikologi seperti sedih senang atau tertekan dengan metode ini diharapkan orang tua juga bisa menemukan potensi kekurangan atau kelemahan pada anak sehingga dapat ditentukan solusi yang baik supaya anak tetap bisa berprestasi dan produktif termasuk mengenali dan menerapkan gaya belajar yang tepat bagi anak sesuai dengan bakatnya ilmu yang dipakai untuk menganalisis potensi berdasarkan sidik jari ini disebut dermatoglipics inilah ilmu yang mempelajari pola guratan kulit atau sidik jari serta hubungannya dengan genetika tubuh manusia dalam beberapa penelitian para ahli di bidang dermatoglipics dan kedokteran anatomi tubuh menemukan fakta bahwa pola sidik jari bersifat genetis ibarat sebuah kode khusus dalam diri manusia yang tidak bisa dihapus atau diubah kode ini pun sudah muncul ketika janin berusia 13 hingga 24 minggu dalam ilmu ini dikatakan bahwa setiap jari berhubungan dengan bagian-bagian otak misalnya ibu jari berhubungan dengan otak bagian depan yang juga berasosiasi dengan penalaran perencanaan dan bagian dari cara berucap namun dasar-dasar tersebut mendapat penolakan dari bidang ilmu neurologi atau ilmu yang mengkaji syaraf manusia alasannya semua bagian yang ada di otak terhubung dengan semua bagian jari ketimbang mengendalikan tiap jari dengan satu bagian otak masing-masing seleksi alam akan memilih mengendalikannya cukup dengan satu dua bagian memakai semua bagian tidak efisien secara energi karena berarti energi diberikan pada semua otak yang terhubung pada setiap jari lalu bagaimana Islam memandang hubungan antara sidik jari bakat anak dan pengarahan dari orang tua pemirsa beriman sebagai muslim jika kita beranjak dari teori minat dan bakat yang tidak berdasarkan Islam tentu akan terjadi kesalahan Allah Ta'ala berfirman tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut itu tidak ada perubahan pada firman Allah itulah agama yang lurus Quran Surah Rum ayat 30 fitrah anak harus terjaga dari ketergelinciran dan penyimpangan dan Islam memandang keluarga bertanggung jawab atas fitrah anak segala penyimpangan yang menimpa fitrah tersebut menurut pandangan Islam berpangkal dari kedua orang tua atau pendidik yang mewakilinya pendapat itu didasarkan pada pandangan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci, lahir batin, dan sehat fitrahnya lebih jauh setiap anak harus berminat untuk mempelajari hal-hal yang wajib diketahui hukumnya sebagai seorang muslim sang anak wajib tahu kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim berminat untuk selalu mendapatkan nilai amal tertinggi sebagai seorang muslim pemirsa beriman demikian pemamparan kami semoga bisa memberikan manfaat terutama dalam mendidik anak-anak kita dan semoga anak-anak kita tumbuh besar menjadi anak-anak soleh dan soleha amin ya robbala anamin